Selamat pagi teman-teman, salam sehat semuanya dan sukses untuk kita. Pagi ini saya mau sharing tentang harga keseimbangan ataupun equilibrium dari satu saham. Banyak literasi yang Anda bisa baca di Google tentang harga keseimbangan. Tapi pagi ini saya akan fokus membicarakan harga keseimbangan sebuah saham. Jadi Anda nggak usah takut kalau sebuah saham itu ARB, bahkan ARB berjilid-jilid, Anda panik sekali. Wah ini gawat ini ARB berjilid-jilid. Nggak usah panik. Karena apa? Secara alami, secara natural, saham itu akan membal lagi dengan sendirinya. Itu yang kita sebut dengan equilibrium ataupun harga keseimbangan. Jadi kalau umpamanya harga IPO-nya 100 perak, terus dia sudah naik sampai 700, 800, terus dia rontok. Harganya rontok. Bagaimana Anda memanfaatkan pullback ataupun profit pada saat saham itu pullback? Biarkan saja, Anda hitung saja kalau IPO-nya 100, harga equilibrium-nya kisarannya sekitar 300. Jadi di 300 itulah harga pullback dari saham tersebut. Jadi pada saat dia 300, Anda bisa beli, biasanya dia akan pullback sampai 700, bahkan sampai 1000. Itulah harga keseimbangan. Jadi market punya kekuatan, market punya dorongan sendiri pada saat harga itu telah menyentuh harga keseimbangan dari sebuah saham. Jadi tidak usah panik dengan ARB berjilid-jilid. Dan kalau ARB berjilid-jilid, Anda analogikan saja seperti kalau mau lebaran di Ramayana Departemen Store, itu ada namanya clearance sale ataupun obral. Jadi tidak usah takut. Makanya pilihlah saham yang punya fundamental yang bagus. Jadi kalau Anda nyangkut, tidak ada masalah, fundamentalnya masih bagus, satu saat Anda masih bisa keluar. Saya sendiri pernah nyangkut di satu saham, itu sampai 7 tahun baru keluar. Kodenya SRSN. Nah itu 7 tahun saya nyangkut. Ya tidak apa-apa, saya tunggu saja. Karena produknya bagus, fundamentalnya bagus, akhirnya saya bisa exit. Oke, teman-teman, itu sharing saya tentang harga keseimbangan. Jadi Anda tidak usah takut mulai hari ini dengan saham yang ARB berjilid-jilid. Oke, salam cuan, sehat selalu, sukses untuk kita semua.